Di balik sukses squad Indonesia U22 di lapangan hijau saat menghadapi Thailand di Piala FF ada yang menarik dari pencetak gol pertama Indonesia kegawang Thailand, Sani Rizky Fauzi. Keladang serang timnas U22 tersebut juga seorang anggota Sabarapolda Metro Jaya. Lalu memirsa kita ke informasi selanjutnya untuk mengenal lebih dalam sosok Sani Rizky Fauzi salah satu pencetak gol timnas U22 di Piala FF U22. Sudah bergabung bersama kami ayah dan ibu dari Sani Ida Kusumawati dan Edy Riyadi. Selamat malam. Selamat malam, ibu. Ibu dan bapak bagaimana rasanya mengetahui bahwa putranya bisa mencetak gol pertama untuk Indonesia di final AFF 2019? Alhamdulillah, saya bersyukur senang tidak dapat merasakan apa yang dirasakan seorang ibu. Dari kecil kita-kita ingin di pemain bola profesional sekarang, alhamdulillah. Sani sebut pertama bikinnya bisa mencetak gol, alhamdulillah sebagi alami. Baik ibu, bagaimana sih sosok Sani sehari-hari? Waktu sekolah, waktu di sekolah gitu, waktu masih sekolah, Alhamdulillah, saya sesuatu orangnya penyayang, baik dalam istilahnya kata krama, istilahnya, dalam perkataannya, lemah-lembutnya. Sani orangnya terlembut, seperti istilahnya kata ibu, misalnya. Kalau tiap malam, sukanya, kalau suka naspon, suka apa gitu. Kalau kesehariannya sih, alhamdulillah, ibadahnya alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillah lah, bagi saya Sani tuh orangnya sangat, sangat istilahnya, apa? Bapak, sangat, apa istilahnya, sangat luar biasa. Baik, Bapak bisa mendengar suara saya? Ya, ya. Bapak, kalau dari mata seorang Bapak atau Ayah, Sani tuh seperti apa sehari-harinya? Ibu, ibu, bersama, orang yang selalu penyayang, sepatu waktu. Misalkan ada teman, misalkan dia, Bisa diulang lebih jelas, Pak, mohon maaf. Ya, kalau pemahaman sepakbol, menurut sepat waktu, misalkan dia, dia selalu komunikasi di rumah keluarga. Jadi, setelah, kita, 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 kita. Oke, baik, Ibu, Ida, kami dengar, kalau Ibu, dulunya juga pemain sepak bola, betul ya? Iya. Berarti dari kecil, Sani sudah diajarkan sepak bola, boleh Ibu? Atau bagaimana? Iya. Dari umur dua tahun itu sudah kelihatan ya, Sani itu, sepak bola, tidur pun sama bola. Saya itu, itulahnya, punya cita-cita, pengen punya anak itu, pengen bola profesional. Baik. Saya itu dari umur dua tahun itu sudah dikenalik bola sama saya. Baik, istilahnya, buah tidak jatuh jauh dari pohonnya begitu ya, Bu, ya? Baik, Sani ini yang menarik adalah juga merupakan anggota kepolisian Republik Indonesia. Nah, bagaimana sih cara Sani bisa sukses di kedua bidang begitu, sepak bola dan juga kepolisian dan bisa memenangkan Piala FF ini menjadi pemain yang profesional? Apakah ada, Ibu melihatnya, bagaimana tips dari Sani ini untuk menuju puncak cita-citanya? Alhamdulillah, Sani orangnya kan disiplin ya, disiplin, tegas, kalau sesuatunya harus iya, harus beres. Jadi orangnya fokus, tidak, istilahnya, tidak punya pikiran kemana-mana kalau latihan. Menekuni dua bidang tidak pernah mengeluh, Bu, ya? Soal bagaimana membagi waktu begitu? Iya, tidak pernah menyerah, walaupun dia sesibuk apapun, istilahnya dia fokus, Pak, istilahnya. Baik, Ibu yang memang juga terjun di dunia sepak bola dulu, apakah sudah memprediksi sebelumnya? Sani akan bermain optimal dan bisa mencetak gol di pertandingan final kemarin? Saya optimis, emang pertama optimis. Dua laga itu kan tidak, Sani tidak dipainkan, tidak diturunkan. Saya optimis dalam dua laga keseluruhan. Wah, istilahnya, tidak langsung. Baik, Ibu kalau boleh tahu, Sani ini anak keberapa, dari berapa bersaudara, Ibu? Dua bersaudara, kedua, dari ibu. Dua-duanya juga terjun di sepak bola? Oh, tidak. Yang kakaknya sih, dia punya suara, adik-adik, dia main bola, dia di kakaknya tuh saja. Baik, baik. Baik, Ibu dan Bapak, juga keluarga Sani, kita akan jedar lebih dahulu. Tetap bersama kami, Bipirsa, di Breaking News, Ayus TV.